Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kita akan memperbarui informasi mengenai kondisi kesehatan remaja korban kekerasan seksual oleh 11 orang di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah saat ini dalam keadaan stabil. Namun tim medis menyebut korban akan segera menjalani operasi mengingat kondisi sakit di bagian reproduksinya semakin mengkhawatirkan. Remaja korban asusila oleh 11 orang di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Unda Tapalu. Secara umum kondisi kesehatannya dalam keadaan baik, namun tim medis yang menanganinya menyebut kondisi penyakit yang diderita korban di bagian reproduksinya sudah mengkhawatirkan. Karena pihak rumah sakit menyebut korban akan segera menjalani operasi di bagian reproduksinya, sementara untuk mendorong pemulihan kesehatan dan mentalnya korban ditangani secara khusus oleh sejumlah dokter ahli serta psikolog. Ya saat ini sudah mendapatkan penanganan ya, tapi nampaknya berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit ataupun dokter yang menangani korban, kondisinya sudah semakin memburuk ya. Memudahkan segera membaik ya kondisi untuk korban asusila yang dilakukan oleh 11 orang pelaku ini. Ya karena memang kondisi dari korban ini sendiri tidak hanya mengalami gangguan di bagian reproduksinya atau mungkin secara fisik, tapi juga tentunya secara psikis atau mental korban ini juga terus mendapatkan penanganan dan juga perawatan sebagai satu bentuk penanganan atas kejadian yang ia alami sebagai korban asusila dari 11 orang pemirsa. Dan kasus ini sendiri pun juga terus dikawal oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Ya kita akan membahas mengenai kondisi dari korban. Saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami, dokter yang menangani korban yakni dokter Heri. Selamat siang dokter Heri. Selamat siang, selamat hari saya Pancasila. Selamat hari kesaktian Pancasila dok. Dok kembali ke kasus yang saat ini tengah ditangani oleh dokter, kami ingin tahu bagaimana update terbaru mengenai kondisi korban sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih. Kami laporkan dari Pak Lu Rumah Sakit Undata yang merawat pasien yang tersebut saat ini hari kelima. Kondisi saya ketemu tadi 30 menit yang lalu. Kondisi dalam sangat baik ya. Alhamdulillah saya ngobrol ceria dan beliau sangat siap. Insya Allah tim dokter Rumah Sakit Undata akan melaksanakan tindakan operasi. setelah kemarin sebenarnya rencana mau dioperasi tapi ada fungsi hati sedikit bermasalah sehingga dibutuhkan waktu pengobatan untuk persiapan operasi yang insya Allah minggu depan akan dilaksanakan oleh tim dokter Rumah Sakit Undata. Dokter Heri, operasi untuk penanganan di bagian apa dok sehingga membutuhkan tindakan yang nampaknya cukup serius? Ya, kemarin waktu perasaan untuk persiapan ada fungsi hati yang bermasalah ya sehingga membutuhkan perawatan sebelum dilakukan tindakan. Nah, jadi tindakan ada tumor, ya ada tumor, kemudian ada hal-hal yang insya Allah akan ditindaki karena untuk hanya pengobatan itu tidak bisa sehingga dilakukan tindakan operasi insya Allah. Dokter Heri, sesampainya korban di Rumah Sakit, kondisi korban saat itu mengalami luka di bagian mana saja Pak? Ya, luka yang dialami di bagian kewanitanya, di situ kemudian ada infeksi, kemudian sehingga dilakukan perawatan-perawatan awal diambil kesimpulan setelah tadi bahwa harus dilakukan tindakan operasi. Setelah tim dokter melakukan rapat, diskusi, membahas terkait persiapan-persiapan, tindakannya apa yang harus dilakukan akhirnya, diputuskan insya Allah akan dilakukan operasi. Dokter, untuk kondisi psikis atau mental dari korban sendiri ini seperti apa? Ini kah juga yang menjadi concern dari tim kedokteran di RSU Unda Tapalu? Ya, jadi kondisi pasien ini berangsur-angsur membaik, kemudian ada tim dari dinas sosial, kemudian dinas perempuan, ada beberapa lembaga yang membantu, kemudian ada juga tim psikolog yang membantu untuk secara psikologisnya bisa meringankan beban. Dan saya sempat diskusi tadi sama pasiennya dan perantuannya, beliau, pasien tersebut, insya Allah siap. Dalam kondisi siap untuk melaksanakan operasi, insya Allah. Baik, mudah-mudahan semua penanganannya secara medis berlangsung dan berjalan dengan lancar. Terima kasih dokter Heri Mulyadi di RSU Unda Tapalu sudah bergabung siang hari ini di APKP Indonesia siang. Sehat selalu dok.